Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alhi waskhabi ajmain amma batu Allah ta'ala fi kitab il karim wa'udhu billahi minash syaitanir rajim Ya ta'wutu inna ca'anaka khalifanamu fil ardi Fahkum bayinan nasi bilhaqi wala tatta biil hawa Fayudillaka ansabilillah Innal ladhina yadzillun ansabilillah Ilahum azab musyaitidun bima nasu yaum al-kisab Sadaqallahul andim Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor Bapak Kiai Pejuasantoso Bapak Ibu Wakil Rektor Para Dikan dan semua jajaran pimpinan Intas Islam Sultan Agung yang dimuliakan Allah Alhamdulillah wa syukrulillah Izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua Untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menyebut Wa qalilum min ibadia syakur hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur Kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit tadi Yang mau bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah salallahu wa salam Terutama ketika beliau menghabiskan sepertiga malam Akhirnya untuk bermunajat kepada Allah ketika setengah diprotes oleh istri tercinta Kenapa ya Rasulullah engkau selalu menghabiskan waktu sepertiga malam Sampai kakek panjenengan berdarah Sampai kakek panjenengan bengkak-bengkak Jawabannya begitu bijak Apakah salah kalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur Salam dan salam Mari kita aturkan pada ajungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Dan kelak dari akhirat kita mendapatkan syafat dari beliau Amin Allahumma amin Pak Rektor, Bapak-Ibu semua Mungkin saya harus nyewon duko ini apalagi ada Pak Umar ya Ini bukan tausialah Sama-sama ngaji ini saya sorokan kepada Pak Rektor saja begitu Ini supaya lebih aman Apalagi ada Pak Kiai Muhtar Arifin Yang biasa buka pengajian secara online di Facebook Itu kan luar biasa Saya ingin mengawali, Pak sekalian Bapak, Ibu-Ibu yang diamanati oleh Yayasan Menjadi pimpinan ini tentu adalah amanat yang luar biasa Kalau saya boleh mengutip tadi Di dalam Al-Quran itu Meskipun yang disapai ini Nabi Dawud begitu Tetapi amanat kekhalifahan kita sebagai hamba Allah itu Selalu melekat ada di kita Kalau dalam bahasa Rasulullah itu Di kita semua ini oleh Allah adalah Kalau bahasa ini ya penggembala gitu ya Jadi antara ro'in dengan ro'iyah Kata menjadi bahasa Indonesia rakyat itu satu akar kata Tapi di tetangga sebelah itu diartikan sebagai penggembala Apalagi gembalanya yang sesat begitu Beda kita ini kan beda Karena Kita ini ya tugasnya bagaimana mengawal Kita semua termasuk serah-serah kita itu Yang mungkin sempat keluar dari khidrohnya Atau dari fitrohnya itu Bisa kembali ke jalan yang benar Dan fenomena ini hampir merata di dunia Banyak surah-surah kita yang kembali ke jalan Islam Saya kira Bapak Ibu bisa mirsani Di berbagai link Yang menunjukkan kalau dalam bahasa Bahasanya Mbak Google itu sih Convert atau Islam itu Konversi ke Islam itu Saya kira luar biasa gitu Memang dalam hal ini tadi Nabi Dawud itu dipesani oleh Allah Misi utama adalah Jadi kalau di dalam ayat yang lain itu Tapi disini Tentu ini Kalau Bagi Sotan Agung yang sudah punya Buddha ini Saya kira semua sudah ada SOP-nya Semua sudah berjalan dengan baik Begitu Tetapi memang Ini yang namanya Jabatan itu Ada saatnya Ada Ada saatnya datang Ada saatnya pergi Kemudian yang kedua Walau tatabil hawa Jangan mengikuti Keinginan Atau hawa nafsu Ini pesannya Allah Kepada Nabi Dawud Karena Nabi Dawud ini Ya sebenarnya Ya Nabi Tapi segaligus juga raja Seperti Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ini Raja Ya Nabi Begitu Yang Khususahin luar biasa Karena Kenapa Ya Fahindillaka Anjabilillah Mengikuti Yang namanya Amanat Menjadi Pemimpin itu Tentu Satu kehormatan Tapi juga Sekaligus Satu amanat Tetapi ini Pertanggung jawabannya Juga berat Dan Sekian Bapak Ibu Semua Pasti Sudah Menjalankan Dengan sebaik-baiknya Karena itu Ada satu Peristiwa Yang Saya kira Penting Bapak Ibu Yang Rajin Membaca Sejarah Jadi pada Masa Siti Nabi Menjadi Khalifah Itu ada Seorang Panglima Perang Namanya Khalid bin Walid Itu yang Setiap Memimpin Peperangan Tidak Pernah Kalah Selalu Menang Luar Biasa Tapi Tiba-tiba Setelah Selesai Satu Peperangan Dan Sedang Menyiapkan Peperangan Yang Lain Itu Datang Surat Umar Bin Khotob Untuk Memberhentikan Padahal Dia Sedang Rapat Mempersiapkan Mempersiapkan Perang Yang Akan Datang Tapi Rapat Berjalan Sebagaimana Biasa Kemudian Setelah Itu Diakhir Tugas Sebagai Panglima Perangnya Itu Diserahkan Kepada Abdullah Bin Ubed Yang Ditunjuk Oleh Umar Bin Khotob Kemudian Setelah Selesai Khalid Bin Walid Ini Kemudian Datang Melapor Kepada Syedina Umar Sambil Menanyakan Kenapa Saya Diberhentikan Begitu Ini yang Menarik Sekalian Karena Waktunya Pendek Mohon Maaf Saya Sampilkan Kemudian Syedina Umar Menjelaskan Kamu Tidak Punya Salah Apa-apa Kamu Tidak Pernah Terkalahkan Di Dalam Memimpin Peperangan Menjelaskan Tetapi Banyak Di Luaran Prajurit Prajurit Itu Sudah Mengeluk-elukkan Kamu Saya Sebagai Yang Diaman Untuk Menjaga Keimanan Akidah Tauhid Semuanya Para Sahabat Sahabat Ini Maka Supaya Mereka Tidak Kemudian Berbelok Akidahnya Dan Mengelukkan Kamu Dan Mereka Tidak Lagi Memuji Kepada Allah Karena Memuji Mujimu Maka Dengan Ini Kamu Saya Berhentikan Ini Yang Luar Biasa Dan Yang Menarik Adalah Bahwa Khalid Bin Walid Itu Setelah Mendapatkan Amanat Diberhentikan Itu Masih Tetapi Saja Ikut Berperang Sehingga Yang Tadinya Menjadi Anak Buah Itu Berkomentar Kenapa Anda Sudah Diberhentikan Kok Masih Mau Mengikuti Perperangan Ini Saya Perang Kata Khalid Bin Walid Saya Perang Bukan Karena Umar Bin Khotab Tapi Saya Berperang Ini Karena Jihad 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 Kepada Untuk Semata-mata Karena Allah Ini Yang Saya Kira Luar Biasa Oleh Karena Itu Sekalian Ini Yang Kita Perlu Belajar Banyak Dari Ini Dan Yang Namanya Aman Itu Satu Kepuasaan Kemudian Saya Minta Ijin Bapak Bapak Ibu Semua Yang Saya Hormati Ada Satu Hadis Yang Sekira Ini Pak G. Muhtar Arif Bin Ini Biasa Sudah Menjelaskan Ini Hadis Ini Rasulullah Dari Mu'ad Lata Zulub Ma'abdin Hatta Yus'alaan Anba'in An Umrihi Fima Afnahu An Jasadi Fima Ablahu An Ilmi Fima Amilabihi Wan Ma'an Malihi Min Aina Iktasabu Wafima An Fakuhu Jadi Besok Itu Ceritanya Dua Telapak Kaki Kita Semua Bagi Hamba Allah Itu Tidak Akan Bisa Bergerak Kemana-mana Di hari Kiamat Nanti Itu Sehingga Ditanya Tentang Empat Hal Yang Pertama Dari Umur Umur Kita Itu Untuk Apa Kita Habiskan Yang Kedua Kita Dikasih Jasad Yang Sehat Oleh Allah Untuk Apa Kita Habiskan Atau Kita Pecahkan Dan Yang Ketiga Dari Ilmu Untuk Apa Kita Amalkan Yang Keempat Ini Yang Mungkin Berat Apalagi Kalau Di Dunia Pada Umumnya Kalau Di Kampus Uni Sula Saya Kira Aman Aman Man Lah Gitu Ya Jadi Harta Kita Itu Kita Dapatkan Dari Mana Dan Setelah Itu Kita Gunakan Untuk Apa Karena Itu Ya Inilah Yang Sekira Kata Kunci Atau Kalah Prinsip-prinsip Penting Yang Perlu Kita Pegangi Bagi Bapak Ibu Yang Diamanati Menjadi Pemimpin Termasuk Pemimpin Kecil Seperti Saya Pemimpin Yang Di Apa Ya Lingkungan Lingkungan Yang Itu Saya Kira Menarik Baik Sekalian Saya Ingin Mengutip Nasihat Dari Sheikh Hasan Basri Ini Seorang Sufi Yang Sangat Terkenal Kepada Khalifa Umar Bin Abdul Aziz Khalifa Umar Bin Abdul Aziz Itu Dalam Beberapa Sumber Disebut Sebagai Khulafa Ur-Rosidin Yang Kelima Ya Karena Memang Sangat Dikenal Dikenal Kesederhanaannya Bahkan Ketika Pertama Kali Ditunjuk Untuk Menjadi Khalifah Itu Kemudian Menangis Sesungguhan Kaget Luar Biasa Dan Mengembalikan Kepada Ritualnya Saya Tidak Mau Terima Amnat Subih Khalifah Karena Ini Tidak Dipilih Oleh Masyarakat Dikembalikan Akhirnya Yang saya Baca Itu Di Hadapan Masyarakat Itu Kalau tidak Salah Itu Di hari Jumat Lalu Dikembalikan Dan Ditawarkan Kepada Umat Atau Jamaah Yang anda Disitu Kemudian Beliau Akhirnya Mau menerima Tapi Dengan Segala Masya Dalam Berapa Revensi Yang saya Baca Umar Abdul Aziz Tiap Malam Itu Menangis Menangis Karena Jabatannya Itu Dan Karena Waktunya Pendek Yang saya Baca Beliau Pada saat Awal Menjabat Itu Punya Kekayaan 400 Ribu Dinar Dan Dan Ketika Mengakhiri Jabatannya Itu Tinggal 10% Ya Nah Kan Menarik Itu Ini Kan Beda Pejabat Yang Di Tetangga Sebelah Itu Yang Ketika Pandemi Masyarakat Susah Tetapi Rekening Pejabat Bertambah Berlipat Lipat Tapi Ini Di Tenggah Sebelah Pak Rektor Mohon Maaf Jadi Ini Yang Saya Kira Luar Biasa Bahkan Ada Kutipan Yang Menarik Itu Di Akhir Jabatannya Ketika Umar Bin Abdul Aziz Sedang Sakit Itu Ada Seorang Muhaddis Yang Besuk Itu Karena Besuknya Tidak Hanya Sekali Beberapa Kali Sempat Tanya Agak Marah Kepada Istrinya Gimana Kamil Jadi Istrinya Khalifah Sampai Pakaian Yang Dipakai Oleh Suamimu Tidak Pernah Ganti Ganti Itu Istrinya Dengan Berurei air Mata Itu Menjawab Demi Allah Suami Saya Tidak Punya Pakaian Ganti Kalau Bahasa Bahasa Kampung Saya Cuci Kering Pakai Kira-kira Begitu Jadi Ini Yang Luar Biasa Itu Khalifah Umar Bina Abdul Aziz Itu Saya Jawa Sekalian Masih Mendapatkan Nasir Diri Si Hasan Basri Yang Mohon Maaf Ini Agak Panjang Saya Bacakan Saya Kutipkan Kemudian Ini Bisa Menjadi Spirit Kita Semua Memang Dibuat Dalam Bentuk Surat Lalu Dikirim Pada Umar Bin Abdul Aziz Dalam Nasihatnya Itu Saya Bacakan Wahai Amirul Mu'minin Sesungguhnya Dunia Adalah Rumah Persinggahan Dan Perpindahan Bukan Rumah Tinggal Selamanya Nabi Adam Diturunkan Kedunia Dari Surga Sebagai Hukuman Atasnya Maka Berhati-hatilah Sesungguhnya Orang Yang Berhasrat Kepada Dunia Dia Pasti Akan Meninggalkannya Orang Yang Kaya Di Dunia Adalah Orang Yang Miskin Di Akhirat Penduduk Dunia Yang Berbahagia Adalah Orang Yang Tidak Berlebih-lebihan Di Dalamnya Jika Orang Yang Berakal Lagi Cerdik Mencermatinya Maka Dia Melihatnya Menghinakan Orang Yang Memuliakannya Mencerai Berikan Orang Yang Mengumpulkannya Dunia Layaknya Racun Siapa Yang Tidak Mengetahuinya Maka Pasti Dia Akan Memakannya Siapa Yang Tidak Mengetahuinya Dia Akan Berambisi Untuk Mendapatkannya Padahal Demi Allah Itulah Letak Kebinasaannya Wahai Amirul Muminin Jadilah Seperti Orang Yang Tengah Mengobati Lukanya Dia Menahan Pedih Sesaat Karena Dia Tidak Ingin Memikul Penderitaan Panjang Penyakitnya Bersabar Di Atas Penderitaan Dunia Lebih Ringan Daripada Memikul Ujiannya Orang Yang Cerdas Adalah Orang Yang Berhati Hati Terhadap Gudaan Dunia Dunia Ibarat Pengantin Semua Mata Memperhatikan Dan Melihat Kepadanya Bahkan Banyak Hati Terjerat Padanya Demi Zat Yang Mengutus Muhammad Dengan Kebenaran Dunia Adalah Pembunuh Bagi Siapa Yang Menikah Inya Wahai Amirul Muminin Berhati-hatilah Terhadap Perangkap Kebinasaannya Waspadailah Keburukannya Kemakmurannya Bersambung Dengan Kesengsaraan Dan Penderitaan Kelanggengannya Membawa Kepada Kebinasaan Dan Kefanaan Ketahuilah Ketahuilah Wahai Amirul Muminin Bahwa Angan-angannya Palsu Harapannya Batil Kecernehannya Keruh Kehidupannya Adalah Penderitaan Orang Yang Meninggalkannya Adalah Orang Yang Dipimbing Oleh Taufik Dan Hidayah Dari Allah Orang Yang Perpegang Padanya Adalah Orang Yang Celaka Laki Tenggelam Orang Yang Cerdik Laki Pandai Adalah Orang Yang Takut Kepada Apa Yang Dijadikan Oleh Allah Untuk Menimbulkan Rasa Takut Membas Padai Apa Yang Allah Telah Peringatkan Berlari Meninggalkan Rumah Fana Kepada Rumah Yang Abadi Keyakinan Ini Akan Sangat Terasa Ketika Ajal Kematian Menjelang Dunia Wahai Amirul Muminin Adalah Rumah Hukuman Siapa Yang Tidak Berakal Akan Mengumpulkannya Untuk Dia Siapa Yang Tidak Berilmu Dia Akan Terkecoh Sementara Orang Yang Tegas Laki Berakal Adalah Orang Yang Hidup Di Dunia Seperti Orang Yang Sedang Mengobati Sakitnya Dia Menahan Diri Dari Pahitnya Obat Karena Dia Berharap Kesembuhan Dia Takut Kepada Buruknya Akibat Perangkap Dunia Di Akhirat Kelak Dunia Demi Allah Hanya Laksana Mimpi Sedangkan Akhirat Adalah Nyata Di Diantara Keduanya Adalah Kematian Para Hamba Berada Dalam Mimpi Yang Melenakan Sesungguhnya Aku Berkata Kepadamu Hamirul Muminin Apa Yang Dikatakan Oleh Seorang Laki Laki Bijak Jika Kamu Selamat Maka Kamu Akan Selamat Dari Huruh Hara Besar Itu Akan Tapi Jika Tidak Maka Aku Tidak Mengira Dirimu Akan Selamat Habibu Yang Saya Hormati Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Surat Syekh Hasan Basri Ini Sampai Di Tangan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Beliau Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Menangis Sesungguhan Sehingga Orang-orang Yang Berada Di Sekitarnya Merasa Kasian Kepadanya Umar Bin Abdul Aziz Mengatakan Semoga Allah Merahmati Syekh Hasan Basri Beliau Terus Membangunkan Kami Dari Tidur Dan Mengatkan Kami Dari Kelalean Sungguh Sangat Mengagumkan Beliau Adalah Seorang Ulama Yang Penuh Kasih Sayang Terhadap Kami Beliau Begitu Tulus Kepada Kami Beliau Adalah Pemberi Nasihat Yang Sangat Jujur Dan Sangat Fasih Setelah Itu Umar Bin Abdul Aziz Membalas Surat Syekh Hasan Basri Dan Mengatakan Wahai Sahasan Basri Nasihat Anda Yang Berharka Telah Sampai Kebaraku Aku Pun Sedang Mengobati Diriku Dengan Nasihat Tersebut Anda Menjelaskan Dunia Dengan Sifat Sifat Yang Hakiki Orang Yang Pintar Adalah Orang Yang Selalu Berhati Hati Terhadap Perangkap Dunia Seolah Pendulian Telah Ditabkan Kematian Surah Mati Baik Sekalian Yang Sehormati Ketika Umar bin Abdul Sampai Di Tangan Sahasan Basri Lalu Berkata Benar-benar Orang Yang Mengagumkan Seorang Laki-laki Yang Berkata Benar Dan Mau Menerima Nasihat Allah Telah Mengagumkan Nekmat Dengan Kepeminannya Merahmati Umat Dengan Kekuasaannya Menjadikannya Rahmat Dan Berkah Baik Sekalian Yang Dimayakan Allah Itulah Beberapa Hal Yang Sekira Bisa Kita Jadikan Sebagai Pelajaran Berharga Buat Kita Karena Sebagai Pemimpin Tentu Pertanggungjawabannya Ini Pasti Lebih Lama Ketimbang Yang Dipimpin Apalagi Di Dalam Era Seperti Ini Di mana Tantangan Di luar-luar Biasa Besar Ketika Indeks Korupsi Di negeri Kita Ini Ternyata Tidak Apa ya Tidak Naik-naik Prestasinya Tapi Justru Cenderung Menurun Yang Disalahkan Kampus Juga Berarti Kampus Gagal Mendidik Itu Di antaranya Teteman Menkopol Hukam Prohmavut MD Yang Kadang-kadang Juga Diundang Di Kampus Di Fakultas Hukum Atau Bahkan Direktorat Begitu Tapi Ini Tantangan Berat Tantangan Besar Luar Biasa Bagi Kita Semua Dan Saya Yakin Bapak Ibu Semua Yang Diamanat Ini Sudah Menjalankan Apa Yang Di Amanat Kan Jadi Inilah Sebagai Apa Ya Semacam Refreshing Atau Recharge Untuk Supaya Baterai Kita Yang Mungkin Karena Kesibukan Mungkin Karena Ini Agak Lopet Kita Cas Kembali Supaya Kita Tetap Selalu Bekerja Sesuai Dengan Amanat Yang Dan Kita Kalau Yang Di Fakultas Hukum Saya Kira Ini Pak Riktor Juga Rumpuhnya Sama Biarkan Langit Teruntuh Keadilan Harus Tetap Ditegakkan Kalau Dalam Bahasa Hukum Begitu Itu Karena Aman Menjadi Pemimpin Seperti Itu Sekalian Yang Sehormati Lagi-lagi Itulah Yang Sekira Penting Dan Pak Riktor Sudah Berusaha Cara Maksimal Meletakkan Garis-garis Ini Tapi Ijinkan Sebelum Saya Mengakhiri Pengantar Ini Barangkali Nanti Apa Itu Wajangan Rasulullah Yang Saya Kira Menarik Ini Nanti Bisa Difahami Juga Secara Mufhum Mukholafah Karena Disini Disebutnya Kalau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Alamatus Syakawati Arba Atun Nisyan Nuduno Bilmandiyah Wahiyah Intallahi Maffuduh Wazikrul Hasanat Bilmandiyah Walayat Riyam Kubilat Amruddat Wannadaru Ila Manfaukahu Fit Dunya Waila Mantunahu Fit Din Ya Kulullah Ta'ala Aratu Falam Yuritni Fataraktuhu Jadi Ini Di Minhajul Muta'alim Rasulullah Bersabda Tanda-tanda Penderitaan Atau Syakawah Itu Kalau Diterjemahkan Biasanya Ya Celaka Atau Kecelakaan Atau Penderitaan Itu Ada Empat Hal Yang Pertama Yaitu Ketika Melupakan Dosa-dosa Yang Telah Lalu Sementara Di Sisi Allah Itu Tetap Terpelihara Dan Kita Selalu Beristighfar Itu Sesungguhnya Dalam Rangka Menghapus Dosa-dosa Kita Itu Rasulullah Yang Tidak Pernah Salah Selalu Saja Beristighfar Bahkan Ketika Ada Saudaranya Yang Apa Ya Non-Muslim Itu Beliau Tetap Menawar Kepada Allah Untuk Selalu Beristighfar Meskipun Ada Jawaban Dari Allah Kalau Orang Yang Tidak Islam Itu Dimohonkan Ampunan Berapa Kalipun Tidak Diampuni Oleh Allah Ini Kalau Difahmi Secara Berbalik Tanda-tanda Kebahagiaan Kebahagiaan Itu Yang pertama Adalah Mengingat-ingat Dosa Atau Kesalahan Yang telah Kita Perbuat Kepada Orang Lain Supaya Kita Tidak Mengulanginya Lagi Yang kedua Adalah Mengingat-ingat Kebaikan Yang Pernah Kita Perbuat Kepada Orang Lain Kalau Kita Mengingat-ingat Itu Akan Jadi Perkara Jadi Masalah Maka Kata Kuncinya Ya Harus Dibalik Kita Lupakan Saja Perbuatan Baik Yang Pernah Kita Lakukan Kepada Orang Lain Kepada Siapapun Agar Supaya Kita Terus Berusaha Tetap Melakukan Yang terbaik Karena Kita Juga Tidak Tahu Kalau Itu Kita Ingat-ingat Apakah Itu Diterima Atau Ditolak Oleh Allah Karena Kalau Perbuatan Baik Itu Kemudian Kita Lupa Apalagi Kadang-kadang Kita Jadi Oloh Oloh Lagi Itu Justu Amalan Kita Menjadi Hangus Yang Ketiga Adalah Wernand Menfok COVID Dunia Jadi Kalau Kita Urusan Materi Urusan Duniawi Termasuk Mungkin Urusan Jabatan Kita Lihat Yang Lebih Tinggi Itu Bahasa Bahasa Sederhana Menjadi Stress Menjadi Kembrungsung Kalau Bahasa Kampung Maka Apalagi Kalau Sudah Usia-usia Kepala 6 Kayak Saya Ini Mohon maaf Pak Rektor Dulu Ketika Muda Pengen Makan Enak Enggak Punya Uang Ketika Giliran Punya Uang Makan Sudah Mikir Ditawarin Durian Yang Paling Enak Sekalipun Berfikir Bulat Balik Karena Apa Kita Sudah Enggak Lagi Tohid Untuk Mengonsumsi Di Luar Kursi Kita Oleh Karena Itu Kalau Kita Ingin Bahagia Kita Lupakan Kita Buang Sifat Iri Dengki Apalagi Dalam Soal Materi Soal Duniawi Apapun Kita Nekmati Yang Ada Bahkan Kalau Bapak Ibu Yang Sering Ngaji Gus Bahak Kita Terima Saja Apa Yang Dibir Oleh Allah Jatahnya Jadi Pengacara Kayak Saya Dinikmatin Maksudnya Pengangguran Banyak Acara Pak Rektor Dinikmatin Rasanya Nyaman Jadi Tidak Usah Iri Pada Yang Lain-lain Supaya Kita Nyaman Dan Yang Terakhir Adalah Kita Perlu Iri Dalam Urusan Agama Kalau Kita Ingin Jadi Bahagia Orang Itu Rajin Beribadah Orang Itu Rajin Solat Malam Rajin Berjamaah Dan Sebagainya Itu Wajib Iri Kita Dalam Soal Itu Tetapi Kalau Dalam Soal Materi Kita Buang Jauh Sifat Iri Itu Sekarang Yang Sehormati Itu Saya Kira Beberapa Hal Yang Apa Yang Saya Bisa Aturkan Pada Pak Rektor Karena Matur Di hadapan Para Di hadapan Pak Rektor Para Pimpinan Ini Apa Ya Memang Harus Sati-hati Nanti Keliru Bisa Mengganggu Masa Depan Ini Pak Rektor Jadi Itu Kalau Soal Spiritualitas Bahasa Bahasa Yang Ini Saya Kira Kalau Secara Teoritis Ulama Sufi Itu Bahasanya Yang Yang Ini Yang Tadi Saya Mohamatur Mengutip Dari Gusbah Itu Kita Rindu Bahasa Tasawuf Itu Rindu Kona Ah Tawakal Sampai Kalau Ini Kita Proses Suluk Atau Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Nanti Pada Sanya Akan Sampai Pada Tahapan 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 Kalau Ini Ada Dua Versi Kalau Menurut Sufi Atau Tahapan Tawakal Sunni Yang Berkiblat Kepada Imam Gozali Itu Sampai Kepada Mahabah Mahabah Dan Ma'rifat Atau Kasaf Tapi Kalau Di Mahab Tasawuf Falsafi Itu Kalau Di Jawa Seperti Siti Jenar Yang Secara Keilmuan Disebut Sebagai Wahdadul Wujud Wahdadul Wujud Kalau Di Tokoh Sufi Besar Ya Sufi Abu Yayud Al-Bustami Berarti Al-Halad Dan Sebaginya Yang Mengatakan Bahwa Anasirul Hak Atau Ana Al-Hak Kalau Bahasanya Siti Jenar Ketika Dicari Oleh Temennya Di Sini Enggak Ada Siti Jenar Yang Ada Aku Allah Begitu Karena Dia Sedang Menyatu Itu Kalau Secara Teoritis Secara Tasawuf Itu Seperti Itu Tetapi Sekira Puncak Saya Termasuk Yang Apa Yang Model Mengikuti Imam Ghazali Yang Bahwa Tasawuf Itu Sampai Pada Tingkatan Marifat Itu Kalau Bisa Itu Luar Biasa Itu Karena Imam Ghazali Ketika Seseorang Itu Mendapatkan Kasaf Dalam Waktu Beberapa Detik Saja Itu Sudah Mungkin Lebih Dari Kuliah Berpuluh Tahun Itu Ya Kata Ini Baik Sekalian Saya Kira Itu Dikit Yang Saya Bisa Matur Mudah-mudahan Bapak Ibu Semua Selalu Dikaruniai Kesehatan Dikaruniai Kekuatan Untuk Bisa Menjalankan Amanat Menjadi Pemimpin Dalam Berbagai Posisinya Dan Yang Terpenting Kata Kuncinya Itu Kalau Kita Merujuk Wadah Al-Quran Surah Ali Imran Ya Ada Dua Yang Pertama Adalah Adil Minta Hakam Tumbain Nasi Antah Pemobil Adil Lalu Inallah Yang Mekan Tadul Amanat Dila Ahliha Jadi Yang Pertama Adalah Amanat Adil Definisinya Bisa Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Itulah Adil Atau Memberi Hak Kepada Yang Berhak Itulah Adil Karena Ini Yang Menjadi Kata Kunci Bagaimana Semua Berjalan Dengan Sebaik Baiknya Saya Kira Ini Pak Rektor Sedikit Jam Di Tempat Saya Masih Jam Sembilan Dua Menit Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kalau Ada Atur Kurang Berkenan Ada Hilaf Ada Salah Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Ada Pak Rektor Bapak Semua Yang Sormati Sahiri Pemuan Nafsi Bintag Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bintag